Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN, Erick Thohir, mengunjungi wahana wisata terbesar di kota batu Jawa Timur Park Group. Dalam kunjungannya, Erick Thohir berkesempatan melihat koleksi mobil-mobil tua yang berada di Museum Angkut. Erick juga berkesempatan memberi makan langsung beberapa koleksi satwa lemur yang dimiliki oleh Batu Secret Zoo. Pemilik Jawa Timur Park Group, Paul Sasro Sanjoyo, menampingi langsung Erick Thohir mengelilingi wisata di Jawa Timur Park. Dalam kunjungannya, Erick mengapresiasi keberadaan Jawa Timur Park Group yang mampu menarik wisatawan lokal maupun asing berkunjung ke kota kecil, kota batu. Erick mengatakan, sebelum pandemi COVID-19, 70 persen kunjungan wisata di seluruh Indonesia didominasi oleh turis lokal, serta 22 persen turis asing. Dengan melihat data kunjungan tersebut, perputaran uang yang dihasilkan hingga 1,4 triliun rupiah, sedangkan dari turis asing sekitar 300 triliun rupiah. Erick pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Jawa Timur Park Group yang telah membangun infrastruktur dan membangun wisata untuk turis lokal, serta buatan asli orang Indonesia. Sementara itu, Paul Sasro juga menyampaikan dirinya membangun Jawa Timur Park ini, dinesuaikan dengan karakter daerah, sehingga JTP Group bisa besar dan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah dan negara. Kita sebagai orang Indonesia, harus punya komitmen membangun tadipan, komitmen daripada turis lokal dan infrastrukturnya. Nah ini Bapak, ya figur yang memutamakan turis lokal dan membangun infrastrukturnya. 200 ribu kota batu didatangi 8 juta orang. Nah ini saya rasa apresiasi, karena itu saya dengan segala keren hati mengucapkan terima kasih. Kristianto Nyumal, Pos, melaporkan. Ini harus digalakan dari contoh kehidupan dengan JTP panggungan itu, berapa penduduk kita yang butuh. Ya, itu reksa.